PDIP memutuskan untuk tidak menggelar acara nonton bareng atau nobar hasil pemilu 2024 yang rencananya dilakukan KPU pada Rabu 20 Maret malam. PDIP mengaku kegiatan nobar merupakan kegiatan yang kurang kerjaan, terlebih PDIP mengaku sudah mengetahui hasil pemilu yang akan disampaikan oleh KPU. Di kutip dari kompas.com hal tersebut disampaikan oleh politikus PDIP Dedy Yevrisitorus yang mengatakan PDIP meyakini sudah mengetahui hasil pemilu maupun pemilihan pilpresi yang dianggapnya curang. Dedy mengatakan tidak ada keharusan bagi partainya mengadakan acara nonton bareng, terlebih hasil pemilu 2024 sejatinya sudah diketahui jauh-jauh hari. Tak hanya itu, Dedy juga memastikan partainya akan menolak hasil pilpres 2024 yang akan disampaikan KPU hari ini. Menurutnya, hal ini karena berbagai faktor yang diduga menyebabkan pemilu 2024 berlangsung dengan curang. Kondisi ini berbeda dengan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswe dan Muaymin Iskandar. Pasalnya, mereka justru berpuru takcil hingga memakai baju kapal sembari menanti hasil pemilu yang disampaikan KPU seusai berbuka puasa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.